Hai nakama, Mimin akan ajak kalian untuk membahas makanan favorit anggota Bajaklau Topi Jerami menurut Eichiro Oda. Ada yang hanya menyukai nasi putih? Makanan merupakan suatu hal yang gak boleh terlupakan dalam anime One Piece. Dalam petualangan yang ditempuh oleh kelompok Bajaklau Topi Jerami untuk menemukan harta karun di anime One Piece, makanan adalah salah satu hal terpenting bagi mereka nakama. Selama berlayar di lautan, Bajaklau Topi Jerami memiliki sanji sebagai juru masak yang sangat handal menyajikan makanan di anime One Piece. Tapi tahukah kalian makanan favorit semua kru Bajaklau Topi Jerami? Simak di video ini ya nakama, check this out! Yang pertama ada Mankide Luffy yang menyukai daging. Daging adalah makanan kesukaan Luffy dan sudah menjadi rahasia umum di kalangan para penggemar One Piece. Pada dasarnya, Luffy memakan makanan apa saja asalkan di situ terdapat daging. Sehingga dalam kondisi apapun, daging adalah makanan yang menjadi energi untuk Luffy nakama. Yang kedua ada Roronoa Zoro yang suka nasi putih. Kecintaan Zoro terhadap nasi putih sangat mengejutkan karena terkesan sangat sederhana. Nasi putih di sini merujuk pada Onigiri Yanakama. Selain itu, Zoro juga menyukai alkohol dan daging binatang laut yang susah didapatkan. Yang ketiga ada Nami yang menyukai jeruk keprok. Nami sangat menyukai berbagai macam buah-buahan, namun yang menjadi favoritnya adalah jeruk keprok. Nami menanam jeruk di Thousand Sunny, bahkan ia memiliki tato jeruk di bahunya. Apakah kalian tahu? Lanjut yang keempat ada Usop yang menyukai ikan dari Autumn Island. Usop sangat menyukai ikan yang hanya bisa ditemukan di sebuah pulau yang bernama Autumn Island. Selain itu nakama, Usop juga menyukai jenis ikan yang lain. Yuk yuk, lanjut yang kelima ada Sanji yang menyukai pasta seafood pedas. Sanji merupakan juru masak terbaik di bajak laut Topi Jerami. Oleh karena itu, memasak makanan adalah hal yang sangat mudah baginya. Ia sangat menyukai pasta seafood yang pedas. Hal ini gak mengherankan karena Sanji tumbuh dan menghabiskan hidupnya memasak di restoran seafood. Yang keenam ada Chopper menyukai permen kapas. Chopper merupakan pecinta makanan manis dan favoritnya adalah permen kapas. Rasa cintanya terhadap permen kapas sama besarnya dengan rasa cinta Luffy terhadap daging. Alasan Chopper menyukai permen kapas kemungkinan karena warnanya yang mirip dengan bunga sakura. Selain itu nakama, Chopper juga menyukai coklat. Yang ketujuh, si cantik Robin yang menyukai sandwich. Sandwich adalah makanan favorit sang arkeolog andal yaitu Nico Robin. Selain sandwich, ia menyukai kue yang gak terlalu manis dan kopi hitam. Yuk lanjut yang kedelapan ada Frankie yang menyukai hamburger dan juga kentang goreng. Jika ada di kehidupan nyata, Frankie pasti berasal dari Amerika. Sehingga gak heran jika ia teramat sangat menyukai hamburger dan kentang goreng nakama. Ia juga menyukai makanan apapun yang disajikan dengan cola. Yang kesembilan ada Brooke yang menyukai karita koyaki. Brooke sangat menyukai karita koyaki. Gak dijelaskan alasan mengapa Brooke sangat menyukai makanan tersebut. Selain itu nakama, ia juga menyukai teh. Dalam beberapa adegan, Brooke selalu terlihat membawa cangkir tehnya. Dan yang terakhir ada Jinbei yang menyukai rumput laut mozuku. Jinbei berasal dari pulau manusia ikan. Sehingga gak heran jika ia sangat menyukai rumput laut mozuku yang diberi cuka. Ia juga menyukai buah-buahan. Namun gak disebutkan buah apa yang menjadi favoritnya. Terima kasih telah menonton!